Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya dicaritakan Xiaoyan dan Yusuan dikepung oleh pasukan Taesu Namun tiba-tiba Mereka berdua berlari ke arah yang berbeda Selanjutnya Muncullah lima sosok panglima Taesu Yang mana Tiga sosok pergi melawan Yusuan Dua dari mereka pergi untuk melawan sosok Xiaoyan Dan Sin pun Berganti Di sisi lain Sosok yang berarmor hitam yang tampaknya sedari tadi Yang menyaksikan gerak-gerik Yusuan hanya terdiam Sampai pada akhirnya Ketika dia menyadari Bahwa para bawahannya ini Tidak becus bekerja Sosok itu pun mulai berkata Inpai dan Suki Dengarkan perintahku Kalian berdua akan menangkap orang itu Lalu Untuk menangkap jiwa ini Aku akan menanganinya sendiri Fokuslah pada tugas kalian Jangan membuang-buang waktu berhargaku Dan selesaikan secepat mungkin Karena Jika tidak Kalian tahu Apa yang akan aku hadiahkan Untuk kalian nanti Ucap sosok berarmor hitam itu dengan tegas Meskipun sang praktisi Taishu Yang dipanggil tuan muda ke-11 ini Tidak selalu menatap Yusuan Dia Sebenarnya Tetap tidak akan melapaskan targetnya Apapun yang terjadi Dan tentunya Yusuan adalah makhluk berharga Bagi dunia Taishu Karena Dia merupakan eksistensi yang sangat langka Sementara itu Ketika mengetahui Bahwa rencananya gagal Silian tidak punya pilihan Selain berhenti tiba-tiba Akan tetapi Selama dia berhenti Sekejap saja Kedua praktisi Taishu Yang sebelumnya terdiam Kini kembali mengejarnya Setelah mendeklarasikan penangkapan Xiaoyan dan Yusuan Oleh tuan muda ke-11 ini Yingpei dan Suki Tidak berani melanjutkan Untuk menonton pertunjukan Mereka Langsung menutupi tubuhnya Masing-masing Dengan armodeo palsu Berwarna hitam Dan mereka berdua Bergerak menuju Xiaoyan Pada saat ini Sebenarnya Masih ada sekelompok praktisi Taishu Yang mengepung Dan menekan Xiaoyan di belakang Lalu ditambah dengan Dua praktisi Taishu Dengan tujuh kristal Dan sosok Impei Serta Suki Situasi Xiaoyan sekarang Sangat memprihatinkan Namun Xiaoyan terus menghindar Dan tidak berencana Untuk berhadapan dengan Para praktisi Taishu Tangguh ini Itu karena Xiaoyan tahu Bahkan jika dia bisa Membunuh keduanya Akan ada lebih banyak Praktisi Taishu Yang mengejarnya Tidak hanya itu Jika Xiaoyan tidak dapat Menangkap armor Dua palsu mereka Pihak dunia Taishu Tentunya dapat Membiarkan Dan menciptakan Pasukan praktisi Taishu Yang tak terhitung jumlahnya Itu adalah Satu-satunya Cara bagi praktisi Taishu Untuk mengkonsumsi Kekuatan keabadian Dan pada saat ini Xiaoyan serta Yusuan Tampaknya berada Dalam situasi putus asa Dan mereka Harus mencari cara Untuk melarikan diri Dari pengepungan mutlak ini Situasi Yusuan Di sisi lain Juga tidak bagus Sosok tuan muda Kesebelas Dengan pedang surgawinya Terlihat sangat Mendominasi di pertarungan Sementara Untuk Yusuan sendiri Dia sangat ketakutan Sehingga Dia harus bertarung Menggunakan seluruh Energi dan darahnya Namun Tubuh Yusuan Adalah Yuan Shen Bintang 8 Dan tidak mungkin Seorang dapat Membunuhnya Dalam waktu yang singkat Bahkan Jika dia adalah Seorang kaisar Keabadian Hanya saja Jika energi dan darahnya Terus dikonsumsi Seperti ini Cepat atau lambat Dia dan Xiaoyan Akan kelelahan Sepertinya Aku harus melawan mereka Ini benar-benar Ini benar-benar Merepotkan Padahal Kalian semua tinggal Melapaskanku Begitu saja Gumam Shen Di dalam hatinya Lalu Dia menoleh Untuk melirik Impei dan Suki Yang sedang Melesat ke arahnya Pada saat ini Shen tidak bisa lagi Memikirkan rencana Apapun Itu karena Jika dia ingin pergi Dia mungkin harus Membayar sejumlah Harga yang cukup banyak Jadi Lebih baik Menghabisi semuanya Di sini Entah nantinya Akan menang Atau kalah Shen hanya bisa bertaruh Segera Pikiran Shen pun Bergerak Dan di belakangnya Asap putih pekat Tiba-tiba mengumpal Dan bayangan hitam besar pun Pelahan mengembun Itu Adalah Maluk-maluk yang Shen kumpulkan Di dunia Suanyin Dan dia Menggunakannya Sebagai upaya Terakhir Detik berikutnya Sosok Juying Yang merupakan Ular berkepala sembilan Naga iblis darah Si binatang buas Xiaoju Dan sosok monster Bernama Suekun Pelahan memadat Sebenarnya Masih ada Empat monster Raksasa Dunia Taisu Di dalam Lingsu Tetapi Shen tidak Mengungkapkan Keberadaan mereka Untuk saat ini Lagi pula Dalam situasi Sekarang Tidak masuk akal Bagi keempat monster Itu Untuk keluar Dan keadaannya Mungkin akan Terjadi Sebaliknya Itu Akan membuat Marah pihak Dunia Taisu Jadi tidak Perlu Mengungkapkannya Nah Akhirnya Aku keluar Dari tempat Sosok itu Tapi Tunggu dulu Ini bukan Dunia Suanyin Hei Nah Kemana Kamu Membawaku Pergi Tanya Sang Ular Berkepala Sembilan Sambil Memandang Sekitarnya Dan dia Jelas Merasakan Kehampaan Kehampaan Berbeda Di Sini Lah Bukankah Kamu Bisa Melihatnya Sendiri Atau Apakah Indra Perasaanmu Menjadi Tidak Berfungsi Karena Aku Terlalu Lama Menyimpanmu Di Dalam Lingsu Ucap Shion Dengan Perlahan Hmm Mungkin Seperti Itu Tapi Aku Sedikit Bisa Merasakan Hawa Dari Kehampaan Ini Nah Mungkinkah Tempat Ini Adalah Kehampaan Dunia Sensi Ucap Juyang Yang Tiba-tiba Menjadi Sangat Gembira Dan Sembilan Kepalanya Bertebrangan Di Kehampaan Seperti Layang Layang Setelah Itu Juyang Membuka Mulutnya Lebar Lebar Untuk Mulai Menghisap Udara Yang Ada Disini Dan Pada Detik Berikutnya Jen Dapat Dengan Jelas Merasakan Bahwa Hawa Yang Dipancarkan Oleh Juyang Secara Bertahap Menjadi Lebih Kuat Ah Perasaan Akram Seperti Ini Pastinya Berasal Dari Dunia Sensi Alhamdulillah Nah Terima kasih Banyak Perasanya Menyenangkan Bisa Kembali Kampung Halaman Ucap Juyang Sambil Tersenyum Dan Bahkan Matanya Bersinar Dengan Cahaya Merah Ini Tiba-tiba Meloncak Dalam Waktu Yang Singkat Aku Tidak Menyangka Bahwa Dengan Hanya Kembali Ketempat Asal Saja Kekuatannya Bisa Meningkat Sangat Krastis Gumam Shiyang Di Dalam Hatinya Shiyang Juga Tidak Tau Begitu Jelas Tentang Kekuatan Khusus Juyang Tetapi Sang Juyang Belum Benar-benar Meledakan Kekuatan Aslinya Tapi Untuk Estitensi Seperti Juyang Ini Kekuatan Puncaknya Mungkin Lebih Kuat Dari Apa Yang Bisa Dibayangkan Dalam Sekejap Mata Empat Binatang Bos Yang Sangat Besar Itu Membuat Semua Praktisi Teishu Di Sekitarnya Terlihat Kebingungan Tapi Keempat Binatang Ini Mengerti Apa Arti Dari Kemunculan Mereka Disini Yaitu Halas Mereka Hadir Dan Berdiri Di Depan Adalah Untuk Membantu Beberapa Bagian Tubuh Yang Terpotong Kerana Gigitannya Pun Terbang Kemana Mana Pemandangan Ini Jelas Membuat Para Praktisi Teishu Yang Melihatnya Langsung Ketakutan Akan Tetapi Mereka Tidak Bisa Mundur Atau Bahkan Pun Melarikan Diri Itu Karena Jika Sang Pemimpin Sudah Memberikan Perintah Mereka Akan Terus Bertarung Secara Paksa Dan Jalan Terakhir Untuk Bisa Berhenti Lain Untuk Pergi Dari Sini Dengan Hadirnya Empat Binatang Besar Sebagai Pengalihan Maka Ia Harus Menemukan Cara Untuk Mencapai Ruang Teleportasi Seperti Lubang Cacing Namun Untuk Mencapai Ruang Teleportasi Itu Satu-satunya Cara Sekarang Adalah Menggunakan Jiwa Kekosongan Meskipun Itu Hanyalah Subjiwa Yang Akan Membuat Sean Melarikan Diri Dari Pengepungan Pihak Dunia Taisu Itu Tidak Akan Menjadi Masalah Besar Segera Sean Mengambil Kesempatan Saat Ini Dan Dia Berusaha Untuk Mestabilkan Pikirannya Agar Tidak Tergoyah Jiwa Kekosongan Itu Langsung Membuat Sean Merasa Bahwa Kekuatannya Terus Meningkat Seolah-olah Dia Sedang Menghadap Kekahampaan Kemudian Sean Melihat Banyak Konsep Astistik Yang Agung Ketika Kekuatan Jiwa Dituangkan Kedalamnya Lalu Pada detik Berikutnya Tubuh Sean Pun Tiba-tiba Menghilang Hanya Saja Sosok Sean Ternyata Tidak Benar-benar Pergi Ke Arah Yang Diinginkan Tetapi Dia Muncul Tidak Jauh Dalam Jarak Ratusan Kaki Dari Pengampungan Praktisi Taisu Dan Ini Adalah Langkah Yang Sangat Fatal Bagi Shoyan Exposition Pun Langsung Menjadi Suram Alasan Mengapa Dia Tidak Sempurna Menggunakan Jiwa Kekosongan Ini Adalah Karena Dia Tidak Tau Banyak Tentang Itu Dan Dia Tidak Terbiasa Menggunakannya Tapi Apa Yang Benar-benar Membuat Garakan Berpindah Ruang Shoyan Gagal Bukan Karena Dia Tidak Terbiasa Melainkan Karena Ada Energi Yang Kuat Mencegah Shoyan Untuk Pergi Dari Ruangan Ini Pada Saat Ini Shoyan Tidak Menyangka Bahwa Pihak Dunya Tesu Akan Mengetahui Teknik Teleportasi Kekosongan Miliknya Tapi Kali Ini Shoyan Tampaknya Sudah Menjadi Target Utama Dari Dunya Tesu Bahkan Sepertinya Mereka Sudah Lama Mengharap Shoyan Menggunakan Metode Seperti Itu Dan Kekosongan Di Sekitarnya Juga Sejak Awal Sudah Ditutupi Oleh Mereka Tidak Peduli Metode Kalian Berdua Akan Menjadi Budaku Ucap Si Tuan Muda Kesebelas Tanpa Diduga Pada Saat Tuan Muda Itu Melawan Yusuan Matanya Tidak Pernah Lepas Untuk Memandang Sosok Shoyan Dari Waktu Kewaktu Dan Dia Tampaknya Lebih Peduli Pada Shoyan Daripada Sosok Yusuan Ini Sementara Itu Meskipun Shoyan Memperoleh Jiwa Dari Ranah Kehampaan Itu Hanyalah Sebagian Tentunya Jika Yang Benar-benar Dimiliki Oleh Sosok Adalah Jiwa Kehampaan Utama Shoyan Mungkin Dapat Berteleportasi Tidak Peduli Apapun Pembatas Yang Dilakukan Oleh Dunya Teesu Jadi Karena Sekarang Itu Adalah Subjiwa Kekosongan Dan Kekuatan Jiwa Shoyan Sendiri Tidak Cukup Kuat Maka Teleportasinya Pastilah Gagal Memang Terlalu Munafik Bagi Shoyan Untuk Mengandalkan Empat Binatang Buas Yang Sedang Membantai Tapi Tentunya Mereka Juga Tidak Punya Waktu Untuk Memisahkan Diri Lalu Mengingat Shoyan Yang Saat Ini Sebagai Target Utama Ying Pei Dan Suki Tidak Pernah Pergi Dari Posisinya Mereka Terus Mengintai Shoyan Dan Menunggu Kesempatan Bagus Seperti Ini Untuk Menangkapnya Menyadari Karena Si Tuan Muda Itu Sudah Memberikan Perintah Pihak Musuh Pastinya Akan Berurusan Dengan Shoyan Terlebih Dahulu Di Sisi Lain Setelah Shoyan Menstabilkan Tubuhnya Wajahnya Terlihat Sedikit Pucat Karena Kelelahan Dan Kekuatan Jiwanya Sangat Terkuras Namun Tidak Lupa Shoyan Masih Memiliki Tubuh Apat Tarlao Zoo Segera Di Antara Alisnya Sejak Bintang Mulai Berhadap Kedip Dan Itu Langsung Menutupi Kekurangannya Dalam Kekuatan Jiwa Sejak Shoyan Menerobos Kaisar Keabadian Kekuatan Untuk Dapat Memadukan Tubuh Apatarnya Tanpa Sadar Sudah Meningkat Besat Dan Kini Waktu Yang Digunakan Untuk Seni Penggabungan Juga Bertambah Ini Jelas Merupakan Bonus Yang Tidak Shoyan Duga Jadi Setelah Mengetahuinya Dia Mungkin Akan Selalu Menggunakannya Saat Ini Dengan Berlalunya Waktu Shoyan Masih Belum Bisa Berteleportasi Menggunakan Jiwa Kekosongan Bahkan Jika Dia Memaksa Pergi Mental Shoyan Secara Bertahap Akan Jatuh Kedalam Situasi Putus Asa Lalu Ditambah Dengan Dikelilingi Oleh Maluk Dunya Taisu Dan Munculnya Eksitensi Yang Dapat Mengatasi Sosok Yusuan Semua Rencana Shoyan Menjadi Berantakan Perlu Diketahui Bahwa Kekosongan Kecil Ini Muncul Hanya Kerana Tubuh Yuan Sen Bintang Delapan Terlepas Dari Apakah Yusuan Pernah Menggunakan Kekuatan Penuh Sebelumnya Tetapi Untuk Mampu Mengguncang Yusuan Ini Setidaknya Sosok Beranmor Hitam Itu Harusnya Seorang Kaisar Keabadian Entah Itu Dilangkah Kedelapan Atau Bahkan Kesembilan Bagaimana Cara Mengatasi Situasi Putus Asa Ini Apakah Akan Mudah Jika Aku Menggunakan Pagoda Mas Saja Gumam Shoyan Yang Sudah Putus Asa Namun Segera Shiyan Kembali Tersadar Dalam Keadaan Putus Asanya Itu Dan Ia Segera Menyipitkan Matanya Tentu Saja Shiyan Tidak Boleh Ditangkap Oleh Pihak Dunya Tei Karena Begitu Dirinya Digledah Oleh Mereka Dia Pasti Akan Melibatkan Energi Milik Dunya Shoyan Tapi Saat Ini Shiyan Sepertinya Benar-benar Berada Dalam Situasi Putus Asa Setidaknya Ketika Pihak Dunya Tei Berurusan Dengan Dia Dan Yusuan Dunya Tei Pasti Tidak Menggunakan Kekuatan Penuh Mereka Jelas Karena Setelah Kekuatan Penuh Mereka Digunakan Bahkan Jika Yusuan Adalah Yuan Sen Bintang 8 Dia Mungkin Bukanlah Lawan Yang Sepadat Untuk Dunya Tei Itu Lagi Pula Tujuan Sebenarnya Dunya Tei Datang Ke Dunya Sensi Adalah Untuk Menyerang Dunya Ini Dan Mengambil Sumber Dayanya Jadi Jika Mereka Bahkan Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Menghadapi Yuan Sen Bintang 8 Maka Bisa Dipastikan Mereka Adalah Eksitensi Yang Terlalu Lemah Dan Saat Ini Pihak Dunya Tei Lebih Banyak Bercanda Dengan Mereka Berdua Bahkan Segala Sesuatu Tentang Sian Dan Yusuan Sejauh Ini Sepenuhnya Berada Di bawah Kendali Oleh Dunya Tei Tapi Yang Paling Penting Adalah Setelah Sian Kembali Ke Dunya Sensi Posisi Dan Jarak Sudah Sangat Jauh Dari Posisi Saat Dia Datang Sebelumnya Bahkan Jika Sang Ratu Kwil Kuno Memiliki Kekuatan Untuk Mengatur Segalanya Masih Tidak Mungkin Untuk Menentukan Kehapan Sian Akan Kembali Dan Dimana Dia Akan Berada Setelah Dia Datang Bahkan Sang Ratu Mungkin Akan Kesulitan Untuk Membuat Tempatan Yang Akurat Oleh Kerana Itu Sangat Tidak Mungkin Balah Bantuan Ratu Kwil Kuno Akan Datang Saat Ini Kecuali Jika Sosok Ratu Itu Benar Benar Pintar Dan Bahkan Dapat Melihat Ke Masa Depan Cian Yakin Bahwa Dia Akan Mengetahui Posisi Spesifik Saat Ini Pada Saat Ini Cian Ternyata Tidak Pergi Tetapi Dia Menunggu Di Tempat Untuk Dikelilingi Oleh Para Praktisi Tentunya Bahkan Jika Cian Ingin Melarikan Diri Tidak Ada Tempat Baginya Mempertimbangkan Bagaimana Memacakan Situasi Sekarang Faktanya Sekarang Cian Telah Kembali Menggunakan Tubuh Fisiknya Sendiri Selain Keberadaan Pagoda Emas Dia Juga Memiliki Kartu Kuat Lainnya Akan Tetapi Cian Tidak Tau Apakah Kartu Simpannya Ini Akan Berguna Atau Tidak Tapi Sebenarnya Cian Tidak Punya Rencana Lain Untuk Menggunakan Kartu Simpanan Ini Setidaknya Dia Belum Mencapai Situasi Putus Asa Yang Sebenarnya Dan Mungkin Jika Dia Menggunakannya Sekarang Cian Tidak Akan Memiliki Kartu Andalan Lain Selain Itu Cian Masih Ingat Dengan Jelas Ucapan Sang Ratu Bahwa Semakin Putus Asa Dirinya Dalam Berkultipasi Semakin Besar Pula Efeknya Pada Kultipasinya Jadi Cian Membutuhkan Situasi Seperti Itu Pada Entah Kapan Datangnya Lebih Baik Bertarung Terlebih Dahulu Dan Memampatkan Kesempatan Yang Ada Apakah Menurutmu Kita Harus Melakukan Pertarungan Sebenarnya Aku Tidak Ingin Melakukannya Jadi Jika Kamu Dengan Sukarela Menyerahkan Diri Ini Akan Menjadi Sangat Mudah Bagaimana Dengan Itu Ucap Suki Yang Sosoknya Sudah Mendekat Tapi Dia Tidak Langsung Bertindak Dan Tampaknya Dia Ingin Memujuk Sian Secara Langsung Namun Di Sisi Lain Api Pun Tiba-tiba Berkobar Di Mata Sian Dan Ketika Suki Selesai Berbicara Cahaya Menyilaukan Pun Tiba-tiba Menyala Setelah Itu Suki Merasakan Bahwa Dirinya Jatuh Kedalam Kehampaan Dan Baik Jiwa Maupun Tubuhnya Itu Benar-benar Kehilangan Kesadaran Bukan Hanya Dia Tapi Itu Juga Berlaku Pada Sosok Ingpe Yang Ada Di Sampingnya Setelah Beberapa Saat Mereka Akhirnya Kembali Tersadar Akan Tetapi Dada Mereka Rasanya Seperti Terangkat Dan Akhirnya Keduanya Menyemburkan Seteguk Darah Secara Bersamaan Detik Berikutnya Kedua Orang Itu Kehilangan Kendali Atas Tubuh Mereka Dan Melesat Ke Belakang Dada Mereka Bahkan Semakin Terasa Sesak Serta Masih Ada Jejak Api Yang Tersisa Di Tubuh Masing Masing Sementara Itu Dari Kejauhan Ada Sosok Yang Terlihat Terbang Ke Arah Mereka Berdua Dan Ada Sayap Hitam Besar Yang Menderu Ke Bawah Tentu Saja Itu Adalah Shion Yang Tampaknya Kembali Mendapatkan Celah Untuk Melakukan Perlawanan Segera Kaki Shion Menghantam Perut Suki Lalu Suki Menyemburkan Satukuk Darah Yang Bercampur Dengan Bagian Tubuh Yang Hancur Dan Armode Pasu Di Tubuhnya Juga Tidak Dapat Kulis Sepenuhnya Setelah Itu Sasaran Shion Langsung Beralih Pada Sosok Yimpe Meskipun Yang Terakhir Sempat Bereaksi Untuk Melarikan Diri Shion Jelas Masih Bisa Menyusulnya Dalam Do Langkah Dan Meraih Kepalanya Lalu Meskipun Darah Juga Muncul Di Dahi Shion Lukanya Langsung Menghilang Dengan Cepat Dan Terlihat Betapa Mengerikannya Kekuatan Fisik Shion Saat Ini Setelah Melakukan Penyiksaan Shion Memandang Sosok Impe Dan Suki Yang Sudah Terkapar Lalu Pada Armode Pasu Di Tubuh Mereka Kristal Merahnya Sudah Melebih 10 Dan Meridian Merahnya Juga Tidak Lagi Berkumpul Di Dada Armode Pasu Yang Mereka Kenakan Jelas Lebih Maju Tapi Masih Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Tubuh Abadi Shion Apalagi Tubuh Abadi Ini Menyatu Dengan Yohansen Bintang 5 Jelas Pertahanannya Akan Menjadi Lebih Kuat Dari Mereka Berdua Dengan Sarangan Gana Shion Mereka Berdua Tidak Bisa Melawan Balik Dalam Sekejap Keadaan Seperti Itu Dua Praktisi Teizu Yang Sudah Mengapung Shion Sebelumnya Juga Segera Bergegas Menyerang Shion Pun Tiba Tiba Berbalik Untuk Menatap Kedua Sosok Yang Datang Tapi Itu Sama Sekali Berbeda Dari Pandangan Sebelumnya Hal Ini Shion Sepertinya Tidak Berencana Untuk Menghindarinya Lagi Namun Dua Orang Yang Melintas Di Depan Shion Tiba Berhenti Saat Mereka Mendekat Lalu Dalam Sekejap Penguasa Berat Milik Shion Mendarat Di Atas Tubuh Mereka Berdua Begitu Saja Dan Setiap Kali Penguasa Berat Itu Jatuh Suara Seperti Ledakan Pun Akan Bergema Jadi Pada Saat Ini Dapat Dilihat Betapa Mengerikan Kekuatan Yang Ditunjukkan Oleh Shion Dengan Bukti Ketika Dua Orang Yang Berdekat Langsung Dikalahkan Shion Kini Menjadi Eksitensi Yang Jauh Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Semua Praktisi Teisu Jelas Tidak Ada Yang Menyadari Perubahan Shion Ini Mereka Hanya Menganggap Shion Adalah Sosok Yang Hanya Bisa Melarikan Diri Sehingga Para Praktisi Teisu Ini Menerjang Begitu Saja Tapi Ketika Mendekat Mereka Tidak Menyangka Bahwa Kekuatan Sion Telah Meningkat Begitu Pasat Dan Itu Benar Melampaui Mereka Akan Tetapi Apa Yang Membuat Kim Suki Dan Dua Praktisi Teisu Lainya Kelelahan Adalah Runtuhnya Tubuh Mereka Secara Tiba Tiba Pada Saat Mendekati Sosok Coyan Mereka Tidak Mengerti Mengapa Hal Itu Bisa Terjadi Dan Kemungkinan Besarnya Adalah Sion Belum Menunjukkan Kekuatan Terkuatnya Selama Ini Namun Sebenarnya Itu Terjadi Karena Sion Menggunakan Domain Bayan Yang Sudah Bertambah Kuat Jika Armored Pasu Tidak Dapat Menahannya Itu Akan Memberi Bayan Kesempatan Untuk Mengendalikan Mereka Jadi Selama Sion Dapat Memanfaatkan Kesempatan Itu Dia Bisa Melukai Mereka Dengan Luka Parah Setelah Dua Praktisi Teisu Berikutnya Terluka Parah Oleh Sion Dia Ternyata Tidak Berhenti Dibawa Pengawasan Banyak Pasukan Praktisi Teisu Di Sekitarnya Sion Tiba-tiba Memisahkan Armored Palsu Dari Tubuh Keduanya Dan Kemudian Dia Dengan Santainya Memasukkan Armored Tersebut Kedalam Cincin Penyimpanannya Tentu Saja Untuk Seluruh Praktisi Teisu Yang Menyaksikan Pemandangan Seperti Itu Para Praktisi Teisu Yang Tak Terhitung Jumlahnya Terkejut Bukan Main Dan Pandangan Mereka Berubah Menjadi Kebencian Sementara Pelakuan Sion Mengajutkan Praktisi Teisu Yang Tak Terhitung Jumlahnya Ia Juga Akan Membuat Kesal Pihak Dunia Teisu Itu Karena Merampas Armored Palsu Adalah Sebuah Larangan Mutlak Yang Tidak Boleh Dissentu Oleh Dunia Teisu Sementara Sion Mendapatkan Dua Armored Yang Lumayan Bagus Sidra Berat Impe Dan Suki Ternyata Sudah Menghilang Dengan Sangat Cepat Hal Ini Pun Membuat Sion Mengerutkan Dahinya Dan Dia Pelahan Bergumam Mengapa Armored Yang Ada Di Tubuh Mereka Tidak Bisa Kuambil Mungkinkah Armored Yang Mereka Kenakan Terbuat Dari Bahan Yang Berbeda Gumam Sion Di Dalam Hatinya Sion Secara Alami Sudah Mencoba Untuk Mengambil Armor Mereka Tetapi Itu Berakhir Dengan Kegagalan Seolah Armor Di Tubuh Mereka Ini Tumbuh Menjadi Daging Dan Sama Sekali Tidak Bisa Dilepaskan Dari Tubuh Mereka Oh Ini Sangat Menarik Karena Aku Masih Ingin Bermain Maka Aku Akan Bermain Perlahan Dengan Aku Ingin Melihat Seberapa Besar Kekuatan Yang Kamu Sembunyikan Ucap Tuan Muda Kesebelas Detik Berikutnya Si Tuan Muda Yang Sedari Tadi Bertarung Dengan Yusuan Pun Langsung Melesat Ke Arah Shoyan Lalu Segera Dia Melapaskan Serangan Telapak Tangan Akan Tetapi Itu Dengan Mudanya Dihindari Oleh Shoyan Sadar Bahwa Ada Sosok Kuat Yang Datang Ke Aranya Shoyan Pun Bersiap Untuk Bertarung Sengit Dan Cerita Pun Berakhir Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Beliterasi Ke pasar Perginya Jalan Kaki Terima kasih Kopinya Dari Om Riki Terima kasih Terima kasih Sampai selamat menikmati selamat menikmati